Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel The Brandal Kebun di video kali ini kita akan mencoba berbagi bagaimana tumpang sari tanaman kakao dengan berbagai jenis tanaman oh iya untuk para sahabat Brandal Kebun terima kasih yang sudah subscribe dengan like dan share semoga rezekinya tambah banyak tambah melimpah berkah dan barokah buat kita nanti tilik kabah amin ya robbal alamin oke sahabat Brandal Kebun langsung kita tunjukkan tanaman tumpang sari kita pada tanaman kakao let's go ini ada tanaman terong jangan lupa like comment subscribe kapulaga kapulaga termasuk tanaman yang sangat mewah karena harganya mencapai 130 per kilo kalau kering disini juga kita tumpang sari sama cabai alhamdulillah kalau kita cari cabai ya sahabat Brandal Kebun jadi kita tidak beli tinggal petik di kebun kita kebun kita juga tanam pohon pala untuk sebagai naungan pohon kakao ya sahabat Brandal Kebun seyogdianya kalau kita menanam kapulaga di mata lima jarak dari pohon kakao ya sahabat Brandal Kebun agar nanti perkembangan kakao juga tidak terhambat disini saya juga menanam pohon manggis yang kurang lebih udah berumur 7 tahun dan sekarang sudah belajar buah tuh sahabat Brandal Kebun ya udah mulai kelihatan buahnya indukannya pohon manggisnya indukan naungannya pohon durian tuh sahabat Brandal Kebun ya udah mulai gede gede tinggal tunggu waktu mungkin ya sekitar satu minggu disini saya juga tanam pohon petek yang sudah sih kita modifikasi dengan cara stek siatnya beribu-ribu macam manfaat ya sahabat Brandal Kebun dengan terapi petek aja bisa membuat kita kalau para lelaki tuh jadi ter-ter-ter dengan minum air dari rebusan kulit petek aja ditambah lagi apalagi kalau makan buah petenya tambah jos marko jos diantara jenis tanaman saya juga menanam ini lada ya sahabat Brandal Kebun kita juga ada cengkeh pohon cengkeh pohon cengkeh pohon jengkol ya sahabat Brandal Kebun disini juga saya juga menanam tanaman nanas uh istimewa lah istimewa istimewa ini sahabat Brandal Kebun ya nanas super jumbo ini masih muda kemarin saya petik itu yang sudah mateng beratnya mencapai 3,7 kilo nih nanasnya nih yang seperti ini kita juga menambah naungan pohon kelapa tuh sahabat Brandal Kebun ya pohon kelapanya jangan lupa like komen subscribe ini ya sahabat Brandal Kebun ini klon THR kita yang udah berumur 10 bulan sudah belajar buah buahnya buahnya nah ini dia kakau lokal tapi buahnya uh sungguh mantap ini perawatan dengan jakabah mik karate plus boron sebelahnya ini adalah THR juga kita udah perbaiki lagi dengan klon nanti kalau dia sudah umur 2 tahun pohon induk yang besar ini kita tebang biar pertumbuhannya tambah maksimal ya sahabat Brandal Kebun dengan perawatan pakai jakabah ditambah dengan karate plus boron untuk inseknya kita pakai citronella atau yang sekarang sedang viral namanya citropin plus untuk pengendalian dari hama helopeltis antoni nanti kita buatkan videonya ya sahabat Brandal Kebun nanti untuk aplikasi jakabah dan citronella bersama karate plus boron untuk para pemeriksa sahabat Brandal Kebun yang ingin makan durian silahkan datang ke desa puji rahayu kelumbayan tanggamus lampung kita makan durian gratis disini ya gak usah bayar pokoknya halo pak Emil pak Dwi silahkan kesini pak ditunggu pak ini ya sahabat Brandal Kebun kita juga ada pepaya dan bunganya ini banyak dicintai oleh ibu-ibu ini sahabat Brandal Kebun ya ini dari bunganya daunnya kalau di sayur itu benar-benar mantap jiwa terima kasih buat para sahabat Brandal Kebun yang telah menemani berkeliling kebun dan jangan lupa untuk para petani-petani muda yang lain mari kita berikan yang terbaik kepada alam saya alam akan memberikan terbaik untuk kita oke sekian video dari saya oh iya jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe like dan share biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lain oke kali lagi terima kasih telah menemani dan singgah di channel Brandal Kebun salam dari Kelumbayan Tanggamu selampung terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati